Perkenalkan, nama saya Markus Wahid Sabel Hansan Situmurang, saya berasal dari kelas 12 DKJ1. Pada kali ini, saya akan menjelaskan cara menginstall MikroTik iOS di firmware dan cara menghubungkannya ke Winbox. Sebelum mengkonfigurasinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit pengertian apa itu MikroTik iOS. Pengertian dari MikroTik iOS adalah merupakan sistem operasi yang diperuntukkan sebagai network router. MikroTik iOS sendiri adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer biasa menjadi router network yang handal. Mencakup berbagai fitur yang diwet untuk IP network dan jaringan wireless. Setelah saya menjelaskan apa pengertian dari MikroTik iOS, sekarang saya akan memberitahu cara mengkonfigurasinya. Saya berharap teman-teman akan menyimak apa yang saya jelaskan. Nah, sebelum menginstallnya, pertama-tama saya akan membuka firmware dan saya akan mengklik create a new virtual machine. Nah, sekarang saya akan mengklik create a new virtual machine, lalu saya akan memilih custom atau advance. Nah, disini hardware compatibility-nya saya memilih hardware compatibility yang paling baru. Biasanya hardware compatibility yang terbaru ada di paling atas seperti ini. Setelah itu, next. Nah, disini saya akan mencari file ISO yang sudah saya download dari internet. Misalnya ini. Lalu open. Nah, next. Selanjutnya, web operation system saya pilih other dan versinya other. Karena MikroTik iOS tidak ada tersedia, tidak terdeteksi di firmware. Jadi, saya memilih other. Setelah itu, virtual machine name-nya ini, sebenarnya kita bisa membuat bebas-bebas nama virtual machine-nya apa saja. Sini saya membuat misalnya MikroTik iOS. Setelah itu, location-nya bisa kita set. Dan ini adalah lokasi default-nya dan kita bisa memindahkan di mana saja yang kita mau. Lalu saya pilih next. Nah, ini adalah pengaturan prosesor. Anda dapat memilih prosesor, Anda dapat memilih berapa prosesor dan berapa jumlah core per prosesor. Saya sarankan satu saja karena MikroTik iOS tidak membutuhkan terlalu besar proses. Karena MikroTik iOS tidak memperlukan terlalu besar untuk proses data. Jadi, saya pilih satu saja. Setelah itu next. Nah, dan sekarang kita akan meng-config memori untuk MikroTik iOS ini. Di sini ada tiga. Yang pertama, Guest iOS recommended minimum recommended memory dan maximum recommended memory. Saya sarankan Anda membuat recommended memory saja. Karena ini adalah standar yang diberikan firmware untuk membuat sistem operasi. Dan biasanya semakin besar kita buat memorinya akan, prosesnya akan semakin cepat. Tapi, walaupun cepat prosesnya, maka hardware aslinya akan, maka sistem operasi induknya akan semakin lambat. Jadi, saya pilih yang recommended saja, 256 MB. Lalu next. Nah, di sini adalah network connection-nya. Di sini ada empat. Yang pertama, use bridge networking. Yaitu kita akan mem-bridge jaringan yang ada di virtual machine ini ke sistem operasi induk. Yang kedua adalah, use network address translation. Ini berarti kita mem-maskuretkan jaringan yang ada di MikroTik iOS ini untuk terbuka internet. Dan yang ketiga adalah, use host only networking. Ini adalah seperti jaringan LAN. Jadi, jika kita membuat host only, dia tidak dapat terkoneksi ke internet. Tergantung pilihan ada. Di sini saya memilih use host only networking. Karena sistem operasi ini saya buat hanya untuk jaringan LAN saja. Dan tidak terhubung ke internet. Dan ketika Anda ingin mengubahnya ke internet, Anda bisa men-setting-nya nanti di bagian VM. Dan Anda bisa menggantinya di situ. Lalu next. Nah, yang ini saya kurang mengerti. Jadi, SCSI controller-nya saya memilih yang recommend saja. Lalu next. Lalu virtual disk type-nya, saya pilih IDE. Karena ini adalah recommended. Nah, selanjutnya adalah disk-nya. Di sini ada tiga. Yang pertama, create a new virtual disk. Yaitu kita membuat partisi virtual. Yang kedua adalah kita membuat existing virtual disk. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita menggunakan disk fisikal. Yang berarti kita menggunakan penimpanan yang asli. Tidak menggunakan penimpanan virtual. Jadi, saya akan memilih, lebih memilih penimpanan virtual. Lalu next. Setelah itu adalah maximum disk size ini. Rekomendasi dari firmware adalah 8GB. Nah, di sini Anda bisa menambahkan. Tetapi saya sarankan Anda tidak menguranginya. Karena jika Anda menguranginya, hal ini bisa berdampak yang lumayan buruk untuk micro TOS ini. Bisa saja nanti micro TOS-nya jadi lambat atau mungkin sering ada masalah. Nah, yang selanjutnya adalah saya memilih split virtual disk into multiple files. Lalu next. Nah, ini disk filenya. Ini sebaiknya tidak dibahas saja. Lalu next. Nah, kita telah selesai menginstallnya. Setelah selesai, langsung kita klik finish. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini setelah terinstall, kita akan mengkonfigurasinya. Mengkonfigurasinya, pertama-tama kita klik power on this virtual machine. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang kita berada di konfig CLI micro TOS. Nah, setelah kita masuk ke CLI, kita akan menginstall beberapa. Kita akan menginstall sistemnya. Yang mana saja kita install. Di sini ada sistem, ada PPP sampai wireless. Saya sarankan Anda menginstall semuanya saja. Nah, di CLI ini dikatakan, jika kita ingin menge-select semua atau memilih semua, kita akan disuruh untuk mengetikkan A. Lalu, untuk menginstallnya, kita pilih I. Lalu saya akan ketik I. Nah, jika ada pertanyaan, do you want to keep old configuration? Saya pilih no, karena kita akan menginstall yang baru. Lalu, untuk pertanyaan continue, kita pilih I. Nah, dia sedang, nah, micro TOS-nya sedang diinstall beberapa saat. Kita tunggu saja. Nah, instalasinya telah selesai. Sekarang kita diberitahukan untuk mereboot sistem operasi ini. Dengan cara kita tekan Enter pada keyboard. Nah, ini dalam proses booting. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita telah selesai mengkonfigurasinya. Kita telah selesai mengkonfigurasi CLI. Dan kita telah selesai menginstallnya. Lalu kita login admin. Untuk masuk ke micro TIC, kita akan login sebagai admin. Dan password default-nya tidak ada. Jadi, kita Enter-kan saja. Nah, jika ada pertanyaan, do you want to see the software license? Kita pilih No saja. Nah, kita pilih Enter. Nah, sekarang kita telah selesai menginstallnya. Nah, dan bagaimana cara menginstall ke... Dan bagaimana cara menghubungkannya ke Winbox? Yaitu dengan cara... Cara menghubungkannya ke Winbox adalah... Kita pertama, kita buka Winbox. Kita refresh. Nah, di sini sudah langsung ada. Yaitu make address-nya. IP address-nya masih 0. Identity-nya Mikro TIC. Versionnya 6.459. Sesuai dengan versi yang saya install tadi. Dan board-nya ini, X86. Itu berarti sistem operasi yang kita... Sistem operasi yang kita pakai ini untuk menginstall Mikro TIC ini adalah X86. Dan uptime ini berarti kita... Sudah berapa lama kita menggunakan Mikro TIC ini. Nah, untuk masuk ke dalam Mikro TIC melalui Winbox. Kita klik saja main address-nya dan login sebagai admin. Dan password-nya tidak ada. Lalu langsung connect saja. Nah, ini adalah... Jika ada tampilan seperti ini, router has no software key. Anda bisa memasukkan lisensi-lisensinya. Dan jika Anda tidak mempunyai kode lisensi, Anda klik OK saja. Nah, sekarang kita telah selesai menginstall dan cap dan menghubungkannya ke Winbox. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang cara menginstall Mikro TIC dan cara menghubungkannya ke Winbox. Saya berharap video saya ini berguna bagi masyarakat luas, terlebihnya pelajar. Dan saya meminta maaf jika ada terdapat kesalahan dalam pembuatan konfigurasi ini. Saya Markus Wahid Sabel Hansen Situ Morang dari kelas 12TKJ1 SMPK Temkomedan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.